Kemampuan Echa dalam logat alam ganjar kepergok menggoda. 23.2 pukul 16.40, Bu Yung, salah satu artis yang terkenal dari Esport Elsa Japasal terlihat fasi dan lancar berbicara dalam logat Makassar saat berinteraksi di sebuah acara. Keahliannya dalam menggunakan dialek tersebut tidak hanya memukau, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat dengan penggemar di wilayah tersebut. Wanita yang akrab di Sapa Echa ini bercerita menggunakan dialek Makassar pada salah satu podcast di Youtube. Weh diam kocak di, kenapa kau ketawa-ketawa, dia bilang begitu, ujar Echa. Saya bilang ih, nah semua orang ketawa, saya bilang begitu toh, kata Echa lagi. Kenapa, kenapa kau marah, sudah mi akhirnya saya pergi sama temanku toh, kayak sudah mi lanjut sebutnya lagi. Nah abis itu dia pergi lapor kayak ke mamaku, dia bilang toh kayak begini, woy itu anakmu bilang anakku kayak anubit kayak gajabit, ujar Echa. Ih mak saya nda bilang imak, malah dia yang bilang ikacak di, dia bilang ke saya kecil, begitu toh, ujarnya lagi. Itu lagi tingkah putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, yang menarik perhatian warga X, dulunya Twitter, kali ini, Alam, yang comeback ke media sosial itu jelang pemungutan suara pemilu 2024, tepergok menggoda Abel Topan yang merupakan maskot pendukung Anis dan Ganjar. Ini bermula saat Topan, sapaan admin akun atim Penguin Nas yang merupakan pendukung Ganjar, berbagi tangkapan layar seusai menggelar spes, forum diskusi pengguna X, menurut cuitan Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024, Alam membalasnya dengan menulis, kapan ada lagi? Menanggapi itu, Topan membuka polling, kita jadwalkan mas Alam, bisa hari apa, teman-teman pada mau hari apa, coba voteye, ia kemudian menambahkan, atau besok mas, ada Abel juga, besok waktunya buat kalian aja, balas mahasiswa Universitas Gajah Mada, UGM, itu. Jawaban ini pun ramai dibahas warganet yang berbondong bercanda bahwa Alam menggoda Topan, please banget mas Alam ceng-cengin Topan masa, kata salah satu pengguna, yang diamini warganet lain, Widi Alam pun mendukung Topan Abel untuk bersatu. Mas Alam gak mau ganggu unggas pacaran, sahut yang lain, merujuk pada simbol pengiun dan burung hantu yang dipakai dua maskot tersebut, mas Alam sangat peka, timpal warganet berbeda, gak mau ganggu ya, Alam lebih peka dibandingkan Topan sendiri, ada waktu buat momen bareng Abel malah ngajak-ngajak Alam untuk ikutan. Ledekan kian menjadi karena Topan membalas, gak mau jadi saksi mas, woi, jangan langkain abah, Anis Baswedan, lah, minta restu dulu lah sana, sahut pengguna lain. Interaksi Abel dan Topan sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu lalu, terutama di hari pemungutan suara pemilu 2024, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dari situ, tidak sedikit warganet yang meledek bahwa Topan adalah, jamet kabupaten, sementara Abel diasosiasikan dengan, perempuan berhati dingin.